Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo Di Paduan Budi Raharjo Kita mulai dengan Ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Kopinya Pagi ini Adalah kopi ini Dari Javahalu Javahalu ini Terkait dengan Wash, double soak, anaerob Cuma ini Masih ada kepusingan Soal coding Coding IOT Biasa ya Kerutan Komponen elektronik yang segini banyak Problemnya dalam hal coding Atau pemrogram itu Kalau kita tinggal lama Ada aja yang baru Jadi ini coding-coding Kayak gini nih ya Ini udah saya tinggal lama Semenjak terakhir itu Tiga bulan yang lalu kali ya Tiga bulan yang lalu Terakhir saya codingan ini Nah sekarang Saya mau membuat Sebuah alat untuk Mendeteksi temperatur Humidity yang mau saya pasang Beneran Mau pasang beneran Mungkin kita pasang di Greenhouse ya Untuk pengeringan kopi Mungkin kita ya pasang Nah Begitu itulah Saya coba lagi Ternyata Saya lihat-lihat Oh lebih hebat lagi ya sekarang Tools-toolsnya Library-nya Tapi akibatnya apa Contoh-contoh yang lama Nggak ada yang jalan Jadi saya harus upgrade Software-nya dulu ya Kan saya pakai platform I.O Harus update platform I.O Arduino belum saya update Pakai platform I.O aja lah Sudah kebiasaan VS Code-nya harus diupdate Kemudian library-library-nya harus diupdate Langkah pertama Selalu pakai hello world-nya Adalah blinking Saya nyalain jalan Terus saya baru sadar nih Board-board saya ternyata Macem-macem Nyari board-nya yang ini Ntar dulu ya Ini yang NodeMCU versi 3 Ini adalah Saya coba-coba Ternyata ini adalah ESP32 Woi Lebih keren berarti ya Ini yang Jadi tekniknya saya pikir Ini sama dengan yang Ternyata ESP32 Ini berarti lebih keren Nah Yang nggak jalan ini Malah LCD-nya LCD-nya nggak jalan Tapi saya nggak tahu Nggak jalannya ini Karena library-nya rusak Kabel-nya yang salah Atau device-nya Sejak saya punya LCD-nya Ini belum pernah saya pakai sih Belum pernah saya pakai mainan Katanya sih Kalau dicolok ininya ya Power-nya Ini ada kabel power-nya Saya masukin Terus kemudian bisa di-set Ininya Pakai potentiometer-nya Trimmer-nya Ini Saya set-set Supaya bisa kelihatan Di ininya Apa namanya Backlit-nya Display-nya ini Tapi ini Baru saya pasang itu aja Nggak ada Sekali nggak muncul Artinya apa? Ya mungkin saya harus beli lagi ya Nggak tahu nih berapa ini 25 ribu Atau berapa ya Ya sudah lah beri lagi Malesnya tuh gini Pas lagi seneng-seneng ngoprek Komponennya ini nggak ada Maksudnya harus beli gitu ya Ya nggak mahal sih 25 ribu Kalau 25 ribu ya Saya belum tahu nih Belum ngecek Kalau 25 ribu ya nggak mahal lah ya Cuma nunggunya itu kan ya Nunggunya Berarti kan saya harus order Harus dikirim ke sini Kalau dari Bandung juga Mungkin bisa di-gojekin gitu ya Tapi kan cost-nya jadi Susah ya Atau saya harus pergi ke tempatnya Tempat yang jualan kayak gini Mungkin pagi ini Saya ada pergi-pergi nggak ya Nggak sih Siang nggak tahu ya Mau pergi Paling kalau di Bandung apa? Kemana? Anam ya Untuk beli LCD gini Dan sekarang ini Kalau beli gini Kalau di online itu lebih murah Jauh lebih murah Jadi Males juga ya pergi ke toko Kalau dulu ke Cikapundung gitu ya Beli gini Males ya Tapi anyway ya Jadi Kalau di sensor gitu Katanya komponen-komponen gini Tinggal berangkat Ambil Tinggal pilih aja Harganya ya super murah Itulah sebabnya Ngoprek di sensor sana Lebih menarik ya Kalau kita bicara tentang IOT ini Gitu Sensornya juga Ini harus saya cari dulu lagi ya Ini sensornya nanti Solder-solderannya Dan perangkat soldernya Juga harus saya keluarin lagi Dan juga ini Apa namanya Kaca pembesar Ternyata semakin tua ini Makin susah mata ini Jadi udah Tulisannya kecil-kecil ya Kalau dilihat tulisannya itu kan Di sini kecil-kecil Ini pin apa Jadi harus ngandalin Internet ya Kita lihat ini Device ini Pin nomor berapa Apa gitu ya Baru sambung-sambungin Sambil ya itu Karena gak kebaca lagi di sini Nah biasanya kalau pakai itu Saya biasanya pakai Kaca pembesar yang ada Yang pakai untuk nyolder Itu biasanya ada kaca pembesarnya Untuk megangnya Nah saya biasanya pakai itu Dilihat gitu ya Wah repot ya Semakin tua makin susah ngoprek Tetapi semakin tua makin seneng ngoprek Gimana dong Jadi itu Oh ya Dan juga ada banyak kegiatan lain Yang harus saya lakukan Yang mana Ini masalah prioritas ya Banyak kegiatan yang terpaksa Saya drop dari kegiatan kita Baik yang Pokoknya macam-macam lah Di sana-sini Saya drop kegiatan-kegiatan saya Dan hanya 2024 Ini fokus kepada kegiatan yang esensial aja Kembali back to basic Itu ya hal-hal yang super-super penting aja Yang saya kerjain dulu Jadi mungkin Di organisasi-organisasi Mungkin Anda Akan lebih sedikit melihat saya Mungkin Quote-unquote Manggung, ngamen Berikan presentasi juga Untuk publik Mungkin berkurang juga Karena saya harus fokus Ini ya Untuk ngerjain Membereskan perusahaan-perusahaan Dan seterusnya Organisasi dan seterusnya Yang sudah ada Gitu Jadi gak tertarik Hal-hal yang di luar itu Politik gimana 2024 Gak tertarik sama sekali Ya karena Lebih banyak ini Operkan yang harus dikerjakan Begitu Pagi ini Hanya itu aja ya Ceritanya Untuk menunjukkan Kepandanya Betapa Super sibuknya saya But I am committed To what I am doing Saya tetap berkomitmen Karena kalau ngerjakan sesuatu Harus bagus Harus sesuai dengan standar saya Gak bisa Kalau jelek gitu ya Kualitasnya harus jelek Oke Gitu ya Nanti saya buat video yang lebih Bagus Lebih mendalam Secara konten Karena ini Saya mau ngoprek dulu ya Hari ini ngoprek Borang-borang Saya skip lah Sudahlah gitu Jadi tahun ini Mungkin ini ya Honor saya Gaji saya mungkin turun Nibiarin aja lah ya Penting Happy ya Yang penting Happy Jadi kalau mau nyumbang Nyumbang komponen elektronik Kepada saya Nanti di oprek Nyumbang kopi Nyumbang apa lagi ya Komputer Atau apa ya Pokoknya ya Buku Nerds Nerds Jadi memang itulah Yang akan saya kerjakan Nyumbang gitar Nyumbang keyboard Sudahlah gitu ya Yang penting kan sehat semuanya Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Masih bisa ngopi enak ya Nanti di oprek